Alarm untuk Shinta Iyong dan Timnas Indonesia, pelatih spesialis Timnas akan beradu taktik di GBK. Herve Renard resmi gantikan Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan langsung Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosialnya Saudi NT. Herve Renard dikontrak menjadi pelatih Timnas Arab Saudi hingga akhir 2025. Ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Perancis itu. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan Renard akan langsung memimpin Timnas Arab Saudi mempersiapkan diri mentas di dua laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terdekat, Arab Saudi akan melawan Australia dan Timnas Indonesia pada November 2024. Mulai Minggu, 27 Oktober 2024, Herve Renard akan mengemban tugas memimpin Timnas Nasional. Dengan begitu, ini akan menjadi periode kedua Herve Renard menangani Timnas Arab Saudi. Sebelumnya, pelatih asal Perancis itu ditunjuk melatih Timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Melempem bersama klub, menggila jadi pelatih Timnas. Kipra sukses Herve Renard selama melatih Timnas. Selain menjadi pelatih sebuah klub sebagai tempat menempa keilmuannya, Herve sudah tak asing dengan Asia, baik klub maupun Timnas. Diketahui, Herve pernah melatih klub di Vietnam yang bernama Nam Din FC. Tak berlangsung lama Herve Renard kembali ke negara asalnya Perancis, lalu kemudian melatih klub asal AS, Cherbourg selama 3 tahun. Karir level Timnas dimulai tahun 2008, Herve Renard dipercaya untuk menyokong Timnas Gambia pada kejuaraan Avcon 2010. Kerja kerasnya membuahkan hasil berupa Timnas Gambia yang lolos menuju babak perempat final untuk pertama kalinya. Dua tahun berselang, Renard berhasil memboyong emas untuk Gambia yang menjadi juara Avcon atas kemenangannya terhadap Pantai Gading dengan memperoleh skor 6-7. Karena ada perseturuan antara Federasi Gambia dengan Herve Renard, pada tahun 2013 Gambia memutus kontrak dengan Herve Renard. Hal ini disebut menjadikan bumerang bagi Timnas Gambia. Pasalnya lepas dari menjadi pelatih Gambia, Herve Renard dipercaya untuk melatih Timnas Pantai Gading hingga mengantarkan Pantai Gading menuju kemenangan atas Avcon 2015. Tidak selamanya mulus, perjalanan karir Herve Renard sempat redup ketika memutuskan untuk melatih Lille. Namun hasil yang didapat tidak begitu memuaskan lantara Lille hanya mendapat 13 poin dari total 13 pertandingan. Herve Renard kembali menjadi pelatih Timnas. Kali ini ia menukangi Timnas Maroko. Renard berhasil mengantarkan Maroko ke ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Namun perjalanan karir Herve Renard memboyong Maroko dinilai kurang mulus. Hingga Herve Renard memutuskan untuk mundur dari kursi pelatih Timnas Maroko. Setahun berselang, Herve Renard mengemban tanggung jawab sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Kiprah Manis pun ditunjukkan Renard kalah memimpin Timnas Arab Saudi. Dia sukses membawa tim meraih kemenangan mengesankan 2-1 atas juara bertahan Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Kinerjanya membuahkan hasil dengan menaikkan peringkat FIFA Timnas Arab Saudi yang semula berada di peringkat 70 melesat naik ke peringkat 51. Tetapi, Herve Renard meninggalkan jabatannya pada Maret 2024. Dia mengambil alih pekerjaan sebagai pelatih Timnas Putri Perancis. Pelatih berusia 56 tahun itu pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Putri Perancis pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan usai Perancis tersingkir di perempat final Olympia de Paris 2024 usai kalah dari Brazil. Kini, menarik menantikan Kiprah Renard dalam menggantikan peran Roberto Mancini. Mancini sendiri diketahui mengakhiri kontraknya dengan Timnas Arab Saudi berdasarkan kesepakatan bersama, dengan federasi usai 14 bulan menjadi pelatih karena hasil yang buruk.